Kemudian ini sekarang lagi ramai gitu pemberitaan seputar kedekatan hubungan kamu tuh dengan Irma dan Wawangsa. Nah ini sebenarnya kalian tuh kenal tuh sejak kapan sih? Oke, kalau misalnya ngomongin soal kenal sama Irma sih sebenernya udah lama ya, sekitar 3 tahun. Ya 3 tahun ke 4 tahun yang lalu gitu, ada dalam satu program gitu. Disitu programnya tuh adalah, ya dia penyeidangdut, aku adalah pemesnetron yang diajarkan untuk bisa nyeidangdut gitu. Karena otomatis kan harus sering ketemu, dan harus sering dilatih terus kan gitu. Dari situ ya karena berhubung dia dulu udah punya pasangan, aku juga udah punya pacar gitu ya, akhirnya cuma temen-temen doang. Nah baru ketemu lagi tahun kemarin, pas bulan puasa kemarin, yang emang kebetulan pada situ aku single, dia juga single gitu. Yaudah, sama-sama kesepian, asik kesepian lah. Eh kesepian, sedap banget. Sama-sama kayak lagi membutuhkan seseorang yang untuk bisa ngomong lah gitu, yang kayak need someone to hold gitu kan. Yaudah akhirnya ternyata cocok banget, kayak kita gak pernah ada kata-kata yang jadian. Tapi kita udah sama-sama gede, kita tau dimana kita sama-sama care, kita juga sering ngomong miss you, kalau mau ketemu gitu kan. Terus juga and the end akhirnya ngomong I love you, yaudah buat aku sih itu udah jadian. Oke berarti status kalian adalah? Pacaran. Pacaran gitu ya, clear ya, pacaran misalnya. Nah kalau kabar mengenai katanya kamu sempat dicomblangin dulu gitu, itu bagaimana katanya? Oh gak kalau dari dicomblangin sih, gak itu salah. Cuman gini, kalau dicomblangin kan sebenernya lebih ke konotasinya tuh adalah seseorang menalin aku sama Irma. Tapi kalau disini adalah aku sama Irma tuh udah kenal, dideket-deketin. Jadi namanya bukan comblangin tapi dipepet-pepetin sama temen-temen kita berdua gitu. Udah jadian aja, jadian aja, jadian aja gitu. Tapi jadi temen-temen punya pengaruh juga sampai akhirnya kalian jadian gitu ya Dika? Dalam satu relationship, yang harus kita ketahuin adalah temen tuh punya pengaruh besar banget. Ikut andil banget gitu. Jadi kalau temen yang nanya minta putus, putus juga gitu gak dong? Tapi secara tidil langsung terpengaruh. Coba kalau saatnya gini, lo jadi nama ini, gue gak suka dia sama dia. Atau jadi kayak mikir kan, emang dia sejahat ini ya dan segala macem. Nah karena temen-temen gue disini nyupport gue banget yang kayak ayolah Irma-Irma baik loh kayak gini-gini. Ini secara tidil langsung adalah yang tadinya gue gak notice, jadi notice. Jadi yang kayak. Jadi melatihin dia nih. Jadi melatihin dia, jadi mulai care, terus mulai seneng aja. Jadi mulai nyaman aja kalau jangan sama dia. Nyambung. Temen-temen nyupport dan aku juga nyambung sama dia. Sorry ya suaranya gak kasih keseret. Sama kalau kita juga sama. Oh lagi seluruh berat. Nah yang menarik tuh gini Dika dan juga pemirsa ya. Kalau kita melihat track recordnya Dika dengan wanita-wanita sebelumnya. Sedikit langsung aja gak apa-apa Dika ya. Dika sempat sama Poppy Bunga, sempat sama Vanessa Angel, sama Cika Jessica. Itu kan semuanya anak-anak, usianya lebih muda di bawah kamu. Nah, Irma usianya 2 tahun di atas kamu. Kenapa kok tiba-tiba berubah haluan menjadi mencari yang lebih dewasa. Atau karena yang lebih muda semua gagal. Jadi berharap yang ini goalnya married gitu. Ya, jujur emang banyak. Ya, dalam satu hubungan ada pro dan kontra sih. Cuman kalau dari sahabat-sahabat aku sih ngerasa pro banget ya. Maksudnya kayak nyupport banget. Tapi yang lain agak sedikit ya. Ah, serius lu Dika? Lu kan gak pernah pacaran sama yang di atas umur. Apalagi kalau aslinya sih emang bedanya 2 tahun. Tapi orang melihatnya. Dika sekarang umurnya berapa? Aku? Iya. Berapa ya udah ya? Gue gak ada tau. Sama kita sepuluh tujuh udah. Sama, sepuluh tujuh bang Mirsa. Berarti Irma 29 tahun gitu ya. Tapi kan kalau cewek kan terkadang ketutup adandanannya kan. Jadi mereka tuh melihat, Ah, Irma umurnya kayaknya lebih jauh banget daripada aku gitu. Dan akhirnya membuat orang jadi tanda tanya nih. Ini Dika kok bisa, kok Dika bisa. Sampai gue sendiri pun jadi mempertanyakan sendiri gitu. Iya sih, selama pengalaman pribadi gue jujur ini adalah pacaran pertama gue yang orang di atas umur. Tapi, you know what? Gitu, for information ya ini. Dan gue ngerasa enjoy banget ternyata. Jauh ngerasa enjoy, jauh ngerasa kayak oke ini adalah relationship yang sebenarnya. Kenapa aku bisa ngerasa nyaman? Apakah cukup pengaruh gak dengan status Irma yang sempat gagal berumah tangga sebelumnya gitu? Kemudian apa karena itu? Kalau ya kadang-kadang pengalaman tuh bisa menentukan seberapa pinternya seseorang itu. Dalam arti pinter banyak cara ya. Maksudnya cara pinter untuk ini, pinter ini. Kalau dalam relationship mungkin dia pinter dalam menangani suatu masalah gitu. Jadi, kalau misalnya setiap aku ada lagi ada masalah sama dia, dia tahu cara menghandlenya dengan baik dan benar gitu. Yang membuat gue akhirnya jadi kayak, oh gue makin unuh sama dia nih gitu. Kalau sebelumnya kan karena dia terlalu kecil mungkin ya. Jadi kayak akhirnya gue ngomong terus gitu. Lebih dewasa gitu kan. Oh justru usia dan statusnya secara usia dia memang lebih dewasa gitu kan. Justru yang membuat kalian malah lebih nyatu gitu ya Dika. Karena paling gak gini, relationshipnya tuh biasanya gue ada di sini, satunya lagi ada di sini. Tapi kalau sekarang kita berjalan bersama. Orang itu bagaimana Dika dengan perbedaan status? Kasian kamu yang lebih di atas gitu. Mereka keberatan gak? Kalau masalah keberatan sih mungkin mereka sama seperti ada beberapa orang yang kaget dengan lo. Ini kok Dika bisa ya sama orang yang lebih tua. Terus udah pernah history dianya pun beberapa keluarga. Terus juga background dari pekerjaan dia pun adalah penyedang. Yang sebenarnya gue jauh dari dunia seperti itu gitu. Jadi ya nyokap gue sih masih ngerasa shock lah. Belum resturi gitu hatinya? Ya kalau dibilang belum resturi ya mungkin belum lah. Tapi kalau tidak merestui masih belum tahu ya gitu. Sekarang justru gue lagi penjajakan gimana caranya nih gue bisa meyakinkan ke dia kalau. Kenyokap gitu maksudnya? Iya kenyokap gue. Untuk yang kayak yaudahlah jangan peduliin masalah status pekerjaannya dia. Jangan peduliin masalah status histori kehidupannya dia udah pernah married. Yang penting kan gue ngerasa bahagia dan dia mau ngerasa bahagia kenapa enggak.